Hai netizen, nama Nagita Slavina mendatak disangkut pautkan dengan kisru rumah tangga Baim Paula. Nah, penasaran kan jangan skip videonya tetap di diri netizen ya. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven digabarkan tengah di ujung tanduk. Munculnya dugaan ini karena keduanya sudah jarang terlihat bersama. Seiring dengan munculnya isu tersebut, nama Nagita Slavina mendatak ikut disangkut pautkan dengan kertakan rumah tangga sahabatnya itu. Pasalnya, sejumlah potongan video kembali viral yang memperlihatkan Baim Wong selalu saja membandingkan sang istri dengan Nagita Slavina. Nah, aku serius emang. Aku suka banding-banding aku sama gigi, kamu bisa ngeliat-ngeliat. Nah, lu serius? Oh, jauh dibanding ke? Hah, saya langsung lipir. Baim Wong secara terang-terangan meminta Paula untuk belajar dari istri Raffi Ahmad tersebut. Bagi Baim, tak hanya cantik dan pintar, Nagita juga dianggapnya sangat sabar, tak banyak protes kepada suami, dan pintar memasak. Dia tuh suka gak sabar, gini tuh, eh kamu tuh liat gigi sabar. Kamu gitu, iya, 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 iya. Memang gigi tuh jadi standar kesabaran istri-istri di Indonesia, ya. Kamu tuh sabar kayak gini, terus gini, kamu gak aku banding-bandingin nama Raffi? Terima kasih. Mau... Mau... Gak gamam. Pernah? Eh gak seru, pernah? Enak agak. Enggak, ini yang seru ya. Enggak, ini yang spagetin lu tuh gagal lho dia lu. Apa waktu itu? Oh, kayaknya banget. Ini gue gak enak, maaf. Bukan gak enak. Bukan, gak enak. Kamu berbesar banget. Kamu berbesar banget. Itu karena gak langsung dimakan. Makanya nanti-nanti. Kurang emak. Melihat hal ini, netizen pun merasa iba kepada Paula Verovan Dan tak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Paula karena dirinya selalu saja dibandingkan dengan sahabatnya sendiri Nah itulah info kita hari ini, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans Terima kasih telah menonton!